Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Dan sekarang saya berada di Masjid Raya Baitur Rahman Salah satu masjid kebanggaan rakyat Aceh yang memiliki sejarah yang cukup tinggi Mulai dari sejarah pelawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda Hingga menjadi saksi dasarnya goncangan tsunami yang terjadi di tahun 2004 guys Nah sekarang sudah belasan tahun guys Pasca terjadi tsunami Kalian bisa lihat Sudah banyak sekali renovasi yang terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman guys Kita bakal lihat apa aja yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman Setelah belasan tahun pasca tsunami guys ya Nah buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian masuk update video terbaru lainnya Oke guys langsung saja kita lihat Apa aja yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman Jika ada sebuah tempat yang harus Anda kunjungi saat bertandang ke Banda Aceh Itu adalah Masjid Raya Baitur Rahman Inilah situs bersejarah yang telah ada sejak era kejayaan Kesultanan Aceh Dan bertahan hingga saat ini Masjid ini telah melalui berbagai hal Mulai dari tragedi pembakaran oleh kolonial Belanda pada tahun 1873 Hingga gelombang tsunami di akhir 2004 Masjid Raya Baitur Rahman pertama kali dibangun di era Kesultanan Aceh Bagian atap masjid ini dibuat sesuai dengan ciri khas masjid-masjid di Indonesia pada masa itu Terdapat dua versi sejarah mengenai riwayat pembangunan masjid ini Sebagian sumber menyebutkan masjid ini didirikan pada 1292 Masehi oleh Sultan Alauddin Johan Mahmud Shah Sementara sumber yang lain menyebutkan masjid ini didirikan oleh Sultan Iskandar Muda pada 1612 Masehi Dalam perjalanannya, masjid ini pernah dibakar oleh Belanda saat serangan ke Kuta Raja Atau yang lebih dikenal sekarang Kota Banda Aceh Pada tanggal 10 April tahun 1873 Runtuhnya bangunan masjid memicu meletusnya perlawanan masyarakat Aceh Rakyat Aceh berjuang mempertahankan masjid hingga darah penghabisan Pada pertempuran tersebut, pihak Belanda kehilangan seorang panglima mereka Mayor Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler pada tanggal 14 April tahun 1873 Bangunan masjid lalu dibangun ulang oleh pihak Belanda Atas perintah Jenderal van der Heijden Pembangunan ulang masjid ini merupakan bagian dari upaya meredakan resistensi rakyat Aceh Terhadap pendudukan Belanda Proses pembangunan ulang masjid Raya Baitur Rahman berlangsung pada tahun 1879 sampai tahun 1881 Masehi Arsitektur bangunan yang baru dibuat oleh De Brucci Yang mengadaptasi gaya Mogul, India Masjid yang terletak di pusat Kota Banda Aceh ini kemudian mengalami beberapa kali perluasan Yang pertama, terjadi pada tahun 1936 Atas upaya Gubernur Jenderal van Aken Dilakukan pembangunan dua kubah di sisi kanan dan kiri masjid Selanjutnya, pada tahun 1958 sampai tahun 1965 Bangunan masjid kembali diperluas Pada perluasan kedua ini ditambahkan dua kubah dan dua menara di sisi barat mihrab Kelima kubah ini merupakan perlambangan lima elemen dalam Pancasila Pada tahun 1992, dilakukan pembangunan dengan penambahan dua kubah dan lima menara Selain itu, dilakukan perluasan halaman masjid Sehingga, total luas area masjid saat ini menjadi 16.070 meter persegi Saat gelombang tsunami setinggi 21 meter menghantam pesisir Banda Aceh Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, masjid ini termasuk bangunan yang selamat Meskipun terjadi kerusakan di beberapa bagian masjid Upaya renovasi pasca tsunami menelan dana sebesar 20 miliar rupiah Dana tersebut berasal dari Bantuan Dunia Internasional, antara lain Saudi Charity Campaign Proses renovasi selesai pada tanggal 15 Januari tahun 2008 Saat ini, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi pusat pengembangan aktivitas keislaman bagi masyarakat Aceh Masjid Baitur Rahman saat ini memiliki tujuh kubah, empat menara, dan satu menara induk Luas area masjid pun bertambah kurang lebih sekitar 4 hektare Di dalam kompleks masjid terdapat sebuah kolam dan menara induk Hampir 11 tahun setelah peristiwa gempa dan tsunami, atau tepatnya pada tanggal 28 Juli tahun 2015 Pemerintah Aceh pada masa Gubernur Zaini Abdullah melakukan pembenahan pada lanskep dan infrastruktur masjid Dengan melibatkan BUMN Konstruksi PT Waskita Karya Masjid ini menjadi ikon kota Banda Aceh dan menjadi monumental pasca tsunami Aceh pada 2004 Saat bangunan sekitarnya rata dengan tanah, masjid ini berdiri dengan kokoh dan menjadi tempat berlindung warga dari terjangan tsunami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!